Tiga perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dianggap nakal dan menyalahi aturan terkait penetapan harga tandang buah sawit di protes Apkasindu. Ketiga perusahaan yang ditunding nakal tersebut yakni PT. Unggul Widia Teknologi Lestari, PT. Awana Sawit Lestari, dan PT. Toscano Indah Pratama, terungkap saat ketiga perwakilan perusahaan hadir di Ruang Aspirasi Gedung DPRD Pasangkayu selasa 22 Juni 2021. Apkasindu Perjuangan, wadah yang selama ini eksis dan konsisten mengawal harga sawit di Kabupaten Pasangkayu dan Sulawesi Barat, secara umum juga ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Menurut Ketua Apkasindo Perjuangan, selama ini harga TBS di tingkat petani anjlok karena adanya pembodohan terhadap petani sawit di Sulawesi Barat sejak 30 tahun lalu. Sukidi Wijaya selaku Ketua Apkasindo pun menuding asosiasi sebelumnya, ikut bermain dengan pemerintah dan pihak pabrik yang hanya mau untung besar. Kita meminta DPRD supaya memanggil ke perusahaan-perusahaan ini karena kami melihat ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PKS-PKS atau pabrik pelapa sawit ini, yaitu pertama tentang ketidakhadiran di rapat penetapan TBS di Provinsi Sulawesi Barat, itu yang pertama. Yang kedua pelanggarannya adalah tidak memasukkan data usulan penetapan harga, karena hitung-hitungannya TBS petani dari usulan mereka, berapa misalnya biaya olah mereka, berapa biaya akun dan lain-lain, penjualan CPO dan lain-lain. Yang ketiga adalah tidak mengikuti harga penetapan yang sudah disepakati, karena tim penetapan ini adalah terdiri dari pemerintah, para PKS dan kami asosiasi. Ada tiga pihak ini yang menentukan, jadi kalau kami sudah bersepakat, sudah bertanda tangan tentu harusnya konsisten ya, harus dijalankan. Jangan kita sama-sama tanda tangan, kemudian tidak dilaksanakan di lapangan. Nah, ada beberapa PKS memang yang tidak hadir, ini yang menyulitkan kita. Ketika dia tidak hadir, kita mau diskusi dengan siapa, karena di situ nanti kan dihitung rata-rata dari usulan PKS-PKS, kemudian berapa yang kami minta, di situ terjadi negosiasi di harga itu. Itulah kira-kira yang membuat kami daripada, ini kan petani ini kalau sudah ada hal-hal yang dianggap melanggar oleh usulan kan mintanya demo. Nah, sekarang ini kan risikonya sapi itu terlalu besar, makanya saya minta DPR supaya dipanggil, kita komunikasilah. Minta penjelasan dari PKS-PKS apa yang menyebabkan kita lakukan hal-hal ini tadi. Terima kasih telah menonton!